Intro Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia DPD BKPRMI Kota Banda Aceh sukses melaksanakan Festival Anak Saleh Indonesia atau FASI Tingkat Kota Banda Aceh. Kegiatan dipusatkan di Komplek Masjid Syawih Abdurrauf Blankoy, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh. Berbagai pelombaan digelar pada kegiatan FASI Kota Banda Aceh yang berlangsung pada sejumlah titik, diantaranya di Komplek Masjid Syawih Abdurrauf dan Kantor Jaman Meraksa. Pelombaan yang digelar pada FASI ini seperti Lomba Praktek Solat, Tilawah, Hafiz, Quran, Nasib, Cerdas Cermat, Hingga Kaligrafi. Ketua Umum DPD BKPRMI Kota Banda Aceh, Bukhari menyampaikan kegiatan ini diikuti peserta dari seluruh TPA di Kota Banda Aceh. Kegiatan ini terlaksana berkat bantuan berbagai donatur, dari TPA, Pemerintah Kota, dan DPRK Banda Aceh, khususnya anggota DPRK Isnaini Husda yang juga pembina DPD BKPRMI Kota Banda Aceh. Ya, Alhamdulillah, kita BKPRMI Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan FASI selama 4 hari, dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 Oktober, dengan jumlah peserta 1.005 orang dari seluruh TPA yang ada di Banda Aceh. Kegiatan yang kita laksanakan itu adalah kerjasama dari seluruh TPA-TPA yang ada di Kota Banda Aceh, dengan donasi-donasi yang mereka infakkan untuk kegiatan kali ini, dan Alhamdulillah juga kita dapat support dari penasehat kita, Pak Isnaini, untuk kelancaran kegiatan FASI Kota Banda Aceh tahun ini. Ketua Panitia Pelaksana Madhani menyampaikan peserta terbaik pada FASI ini akan mewakili Kota Banda Aceh untuk mengikuti FASI tingkat Provinsi Aceh pada 8 November 2022 mendatang. Kegiatan FASI Kota Banda Aceh yang dibuka PJ Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddip, ahad 30 Oktober 2022, dan ditutup Ketua DPRK Banda Aceh Farid Nyaumar. Yang pertama terjalinnya silaturahim antara Direktur TPA se-Kota Banda Aceh, santri-santri yang ada di Kota Banda Aceh, dan lebih mengikat ukhwah di antara pengurus LPPTKA BKBRI Kota Banda Aceh, dan untuk pendidikan kualitas TPA yang ada di Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.